Setelah lima jam diperiksa, artis Gisela Anastasi atau Gisel tabu petang keluar dari gedung di rekorak reserse kriminal khusus Polda Metro Jaya. Ini adalah kedua kalinya Gisela menjalani pemeriksaan terkait kasus video porno yang beredar. Tambahan aja, dibantu dengan baik juga sama prosesnya ya. Terima kasih. Menurut Kabupat Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, pemeriksaan Gisela untuk yang kedua kalinya ini adalah tambahan berkas acara pemeriksaan saja. Hal itu karena pihak kejaksaan tinggi Jakarta meminta perbaikan terhadap PAP Gisela. Menyangkut ada dua tersangka yang kemarin sudah kita kirim berkas pertama, tahap pertama, sampai ada perbaikan sedikit yang diminta oleh Jaksa Pertumbung ini, IPS-19, kita sudah lekapi semua, perlu ada penambahan lagi untuk PAP dari Gisela. Nah, nanti kita tumpah hasilnya seperti apa sekarang ini. Gisela diperiksa sebagai saksi atas kasus video porno yang pelakunya mirip dengan dirinya. Video tersebut beredar di media sosial. Polisi telah menangkap dua orang yang menyebarkan video dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Tim Liputan, CNN Indonesia